Ya, maaf! Ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi Ayah Eki, Ibturudianya diketahui sudah menikah lagi dan memiliki dua orang anak Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki, Handa dikarunyei satu anak Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka Eci juga menuturkan pada malam kejadian, Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibturudianya Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibturudianya dengan alasan butuh uang Di sisi lain, Ibturudianya hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin berasa tenang Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang mendewaskan anaknya Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ketujuh terpidana, Ibturudianya juga belum bisa memberikan keterangan Terima kasih telah menonton! Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF-30, menjadi sorotan publik Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Pegi Setiawan AF juga membenarkan Pegi Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon Saat ditanya terkaiti keseharian sosok Pegi Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut Hanya saja kata AF, sosok Pegi Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Pegi Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bunining Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Didi Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Pegi dan kawan-kawan berkumpul Saya pendatang di sini Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki Saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari Youtube Didi Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024 Kebetulan Bapak datang Saya ingin ketemu sama AF Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung Adanya kontrakan, bebernya Kalau AF beli rokok di warung Bunining mustahil pak, gak mungkin Soalnya Bunining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry Sementara itu, ketika ditanya Didi Mulyadi soal saksi yang meringankan Pegi dan kawan-kawan Ferry mengaku tak keberatan Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci, kasus kematian Vina dan Eki yang mengaku melihat Pegi Setiawan Ferry menunturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka Ferry menunturkan bahwa kesaksian AF, ia melihat adanya game motor terpidana kasus Vina perlu diragukan Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh Sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Pegi dan teman-temannya sangatlah kecil Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF Ferry menunturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari Bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian Bahkan ia menunturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AF bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari Kini dalam kesaksiannya Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki Ada rekaman CCTV 360 Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka Harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV Tak hanya satu orang, kini tercatat ada tiga saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016 Ketiga saksi ini adalah Soeharsono alias Bondol, Suparman dan juga Ibnu Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi Soeharsono mengaku pada malam kejadian, yaitu 27 Agustus 2016 Ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman Ia menegaskan bahwa pada malam kejadian, ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan Pada malam 27 Agustus 2016, sekitar pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun Dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkramah dengan mereka Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki Hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah Tim penyidik di Traskrimung, Polote Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024 Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah Dilansir dari Tribunews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin Mereka berulang kali meneriakan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap Yang di Peggy Setiawan usia 27 tahun Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan Tepatnya di depan SMPL 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun Kabupaten Cirebon Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016 Di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok king motor Vina bahkan sempat diruda paksa secara berkiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPL 11 Cirebon Surakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM Mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah Selamat menikmati Sosoki Bunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 Lalu kini muncul ke publik Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtur Udianda sedang berada di rumah istri kedua Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang Mirisnya sepulang dari rumah Ibtur Udianda Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya Hal itu diungkap oleh ketua RT sekitar kediaman Eki Echi Sunengsi Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik Menurut Echi, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi Ayah Eki Ibtur Udianda diketahui sudah menikah lagi dan memiliki dua orang anak Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikarunyai satu anak Menurut Echi, karena perceraian orang tuanya Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya Bahkan Echi menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka Echi juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtur Udianda Namun Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtur Udianda dengan alasan butuh uang Di sisi lain, Ibtur Udianda hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin berasa tenang Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang mendewaskan anaknya Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ketujuh terpidana, Ibtur Udianda juga belum bisa memberikan keterangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!